Intro Diskusi publik yang mengkaji dilema Toffoli Unciah dalam kajian isu kemahasiswaan Universitas Syakwala Kasumi oleh BAM Unciah pada Rabu 25 Maret 2015 yang dilangsungkan di Gedung Flamboyan AAC Dayan Daud Unciah ini menghadirkan 4 narasumber dari Biro Rektoran Unciah dan yakinlah apa yang kami lakukan ini untuk kalian keempat narasumber tersebut adalah Pemantul Rektor 1, Pemantul Rektor 3, Kepala Biro Bidang Akademik dan Kepala Pusat Bahasa Unciah Diskusi pembahasan terhadap kebijakan Toffoli yang berlangsung selama 2 jam ini hanya dihadiri oleh puluhan mahasiswa sehingga sampai diskusi berakhir tidak menemui akar permasalahan yang sebenarnya terutama untuk saya itu saya dapatkan di semester 1 itu di RKU dan di semester 2 itu dari pihak fakultas namun saya rasa itu masih kurang tepat dan masih kurang, sangat-sangat kurang sekali untuk mencapai 475 ini Menurut Biro Bidang Akademik Universitas Syakwala Said Firdau saat ini masih banyak permasalahan yang menyangkut akademik termasuk TOEFL salah satunya karena tidak merujuk pada ketentuan yang ada yaitu buku panduan akademik Unciah dibuatlah dalam suatu bentuk aturan dengan keputusan rektor nah ini mulai dari pertama sampai selesai ini ada sampai ke TOEFLnya ada isi semoga dengan pecahanan Alvianja Yulian Nur mengatakan kebijakan TOEFL itu sendiri dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan sepihak namun untuk kepentingan bersama Kendati demikian, mahasiswa masih saja mempertanyakan mengenai teknis penerapan kebijakan tersebut seperti pemeriksaan lembar jawaban, biaya pendaftaran, output, dan capaian mengenai TOEFL tersebut kita ketahui melalui sistem yang dilakukan sekarang ini itu pendaftaran online disitu tertera nomor ujian nah saat kita realisasi di lapangan atau saat lakukan tes itu masih dengan nomor jawaban yang fotocopy dan tidak tertera lagi disitu nomor ujian dan nomor output disuruh duduk dimana saja jika kita menginginkan output yang besar maka inputnya juga harus sebanding itu oleh pengawas nomor ujian masing-masing dan nomor ujian itu memang tidak dicatat di nilainya itu di seribika tapi yang dicatat disitu kalau tidak salah nomor pendaftaran ya menjawab pertanyaan masa berlaku satu tahun test TOEFL Hizir Sofian selaku pembantu rektor Bina Akademik Unsyia mengatakan kebijakan tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu menurut kesepakatan pihak rektorat untuk itu ke depan dirasa masih perlu dilakukan pembahasan yang lebih dalam sehingga kebijakan rektorat dapat diterima oleh semua pihak terutama mahasiswa Tim Liputan Putri Nur Ufa, Rizka Ewan Tony, dan Mas Rido Rambe melaporkan untuk Detak TV halo, kemudian mari kita bergerak tanda tanda seen tanda lalu tanda